Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Langkah Terarah. Kalian pernahkah bertanya-tanya bagaimana cara menghindari hidup miskin di hari tua? Yap, pasti banyak yang penasaran dengan topik ini. Hari ini, kita akan membahas solusi cerdas untuk menjaga keuangan di masa pensiun. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like di bawah video ini. Dengan begitu, kalian akan mendapatkan informasi dan tips menarik lainnya dari kami. Ayo, jangan ragu untuk tekan tombol subscribe sekarang. Sudah. Baik, mari kita mulai pembahasannya. Kehidupan di masa tua seringkali menjadi momok bagi banyak orang. Banyak yang khawatir tidak memiliki cukup uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau bahkan biaya perawatan kesehatan. Tapi, tahukah kalian bahwa ada solusi cerdas yang bisa kita terapkan untuk menghindari hidup miskin di hari tua? Dalam video kali ini, kita akan membahas 6 solusi cerdas yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan keuangan di masa pensiun. Mulai dari investasi sejak dini hingga memiliki sumber pendapatan pasif, semuanya akan kita bahas secara mendalam. Jadi, pastikan untuk tetap terhubung dan jangan lewatkan tips-tips berharga yang akan kita bagikan. Jadi, siapkah kalian untuk mempelajari cara menghindari hidup miskin di hari tua? Ayo, mari kita mulai perjalanan menuju keuangan yang lebih stabil dan masa tua yang lebih sejahtera. Pertama, mulai berinvestasi sejak dini. Yap, tidak ada kata terlambat untuk mulai berinvestasi. Semakin cepat kita mulai, semakin besar kesempatan kita untuk membangun tabungan yang cukup untuk masa pensiun. Kedua, atur keuangan dengan bijak. Penting untuk memiliki rencana keuangan yang jelas dan disiplin dalam mengelola uang. Hindari utang yang tidak perlu dan selalu sisihkan sebagian dari pendapatan untuk tabungan masa depan. Ketiga, pertimbangkan untuk memiliki dana darurat. Dana darurat adalah tabungan yang bisa digunakan untuk mengatasi kebutuhan mendesak tanpa harus mengganggu tabungan pensiun. Hal ini dapat memberikan perlindungan finansial saat terjadi kejadian tak terduga. Keempat, pertimbangkan untuk memiliki asuransi. Asuransi kesehatan dan asuransi jiwa dapat memberikan perlindungan finansial yang penting bagi kita dan keluarga di masa depan. Pastikan untuk memilih polis yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan finansial kita. Kelima, perbarui rencana pensiun secara berkala. Kondisi finansial dan kebutuhan kita bisa berubah seiring waktu. Oleh karena itu, penting untuk secara berkala meninjau dan memperbarui rencana pensiun kita agar tetap relevan dan efektif. Dan yang terakhir, pertimbangkan untuk memiliki sumber pendapatan pasif. Memiliki sumber pendapatan pasif, seperti investasi properti atau bisnis online, dapat membantu meningkatkan pendapatan pasif kita di masa pensiun. Jadi, itulah 6 solusi cerdas untuk menghindari hidup miskin di hari tua. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, kita dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk masa pensiun yang lebih sejahtera dan tenang. Ingatlah bahwa persiapan keuangan adalah investasi terbaik yang bisa kita lakukan untuk masa depan kita. Tidak ada waktu yang lebih baik untuk memulai daripada sekarang. Mulailah dengan langkah kecil dan konsisten, dan lakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan kita tetap berada di jalur yang benar. Dengan kesadaran dan tindakan yang tepat, kita semua bisa mencapai kebebasan finansial di masa tua. Jangan lupa untuk terus mengikuti konten-konten bermanfaat lainnya di channel, Langkah Terarah. Kami akan terus membahas topik-topik yang relevan dan memberikan tips-tips berguna untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat meniti perjalanan menuju masa tua yang lebih cerah dan sejahtera. Sampai jumpa di video berikutnya, dan selamat menikmati.